Baik, Bapak-Ibu, nanti Bapak buka diundang-undang, silakan cerit-cerit, di pasal 74. Pasal 74 kebelakang itu tentang kewenangan kepabianan banyak. Kita boleh punya kapal patroli, kita boleh punya senjata, kemudian biar juga boleh minta bantuan TNI Polri, dan hal dibutuhkan. Nah ini kita diresumkan oleh CBM. Ada beberapa yang penting yang mungkin keluar di soal. Kita mempunyai kewenangan pemeriksaan bangunan, Pak. Jadi bangunan ini boleh diperiksa pejokai. Kita juga boleh pemeriksaan pengangkut. Nah, karena pengangkut, Pak, ada kapal, ada truk yang raking itu, itu boleh, Pak. Kalau mengangkut barang ekspor-empor dari prio, mungkin mau ke sekarang, gitu. Di stop pengajalan, kita periksa boleh. Kemudian pemeriksaan badan. Kalau pertanyaannya, Bapak ini lagi sekolah, ini lagi belajar, lagi dengerin pelajaran ini, tahu-tahu datang satu regu, kita juga datang meriksa badan Bapak, boleh nggak? Boleh, Pak. Karena ada undang-undang, Pak. Ada syarat-syaratnya juga, Pak. Nanti kita pelajari. Kemudian pengendalian barang haki. Ini ada 10 pasal. Itu pasal yang disisipkan di undang-undang kita tahun 1995 sudah ada. Nah, itu canggih. Baik ya, kita lanjutkan, Pak, ke undangan-kepapian apa saja. Nah, bangunan yang dapat diperiksa oleh Biyak Cukai, ini, Pak, ini. TPS, TPP, 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 PLB, yang dapat, bangunan milik pengusaha izin dari Biyak Cukai. Bangunan milik pengusaha izin dari Biyak Cukai. Importir, eksportir, pengangkut, Biyak Cukai. Ini karena pengusahanya dapat izin terkait ekspor-impor, pengangkut, Biyak Cukai. Kemudian, bangunan pendukung, Pak, kantor pusat, kantor sabang, kemudian ada budang, dan sebagainya. Nah, ini yang dapat diperiksa oleh pejabat Biyak Cukai. Kemudian, nah, penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dilakukan baik di tengah laut maupun di pelairan pelabuhan. Dilakukan secara selektif berdasarkan pengampatan maupun informasi yang dikumpulkan. Nah, ini kita juga boleh menghentikan, Pak, sarana pengangkut ini. Nah, ini pemeriksaan badan ini, Pak, saratnya. Ya, tidak sembarang. Yang diperiksa badan lebih cukai adalah orang yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut, yang masuk ke dalam daerah pabian. Jadi, contohnya naik kapal dari luar negeri, Pak, ya. Naik pesawat udara. Kemudian naik kapal laut dari luar negeri, wisata, gitu ya. Ya, itu boleh. Orang yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar daerah pabian. Nah, Bapak-Ibu mau ke luar negeri, gitu ya. Sudah di bandara udara, mau ke Singapur. Ini bisa diperiksa. Orang yang sedang berada atau baru saja meninggalkan TPS atau TPP. TPS di kawasan pabian, Pak, ya. Lagi di bandara, lagi di... Mana, Pak? Di pelabuhan. Atau TPP, ada PLB, KB, KB. Mana, Pak? Dan boleh diperiksa badan oleh biaya juga. Yang D, orang yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan kawasan pabian. TPS, TPP, dan kawasan pabian. Ini juga boleh diperiksa badan. Kemudian ada pemeriksaan barang, Bapak. Ini yang sebenarnya menarik juga, Pak. Pemeriksaan barang itu kalau Bapak dapat jalur merah, ya, Pak, ya. Atau dapat jalur merah. Itu Bapak akan dicek kontainernya atau barang-barangnya. Jabat biaya dan juga berwenang melakukan pemeriksaan pabian atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabian diserahkan. Ada Bapak-Ibu yang punya pengalaman pemeriksa fisiknya? Sering, Pak. Sering, ya? Pak Risa impor apa, Pak Risa? Periode tahun lalu, waktu tadi mungkin sudah disampaikan Pak Untung permasalahan efek diri permusahan di Batam itu, Pak. Jadi kita impor tekstil, jadi selama hampir dua bulan impor tekstil kita dicek terus. Jadur merah terus. Tapi aman, Pak, ya? Aman, Pak. Karena memang legal, ya? Legal, Pak. Bapak buat apa? Kenapa, Pak? Bahan baku atau? Bahan baku, Pak. Bapak buat apa? Kawasan. Impor bahan baku, cuman kita nanti keluarnya jadi garmen, kan? Oh, gitu. Jadi Bapak punya industri, ya? Untuk pabrik, ya? Oh, bukan. Saya cuman ini, ya? Apa namanya? Furroding-nya. MKL-nya. Itu yang susah kualitasnya, Pak, ya? Oke, tekstilnya benar. Tapi barangnya yang kualitas apa, harga berapa, itu BJP kan juga nggak ahli, Pak. Waktu itu sih ini, Pak. Jadi sharing dikit, ya, Pak. Karena permasalahannya ketika importer kita, gudangnya udah benar-benar kosong, nggak punya barang buat produksi, kan? Jadi kita memang sempat datang ke kantor Pia Cukai buat minta kemudahan agar pemeriksaan barangnya boleh di gudangnya importir. Jadi ketika, jadi kan itu menghemat waktu waktu itu, kan? Tujuannya menghemat waktu aja, dan waktu itu dikabulkan sih, ada empat kontainer, nggak salah, waktu itu yang diperbolehkan. Begitu, Pak. Ya, pemeriksaan bisa dilakukan di lokasi dengan setujuan kepala kantor. Jadi bisa Bapak menggunakan itu. Ya, baik. Terima kasih pada saya untuk pengalamannya. Bia Cukai berwenang melakukan pemeriksaan PAPIEN atas barang impor, barang inspor setelah pemeriksaan PAPIEN diserahkan. Nanti mekanismenya Bapak banyak, Bapak Ibu. Jadi kalian ada yang random karena sistem aja, ada yang karena profiling, profiling Bapak Heris dan sebagainya. Kewenangan lainnya, Bapak Ibu, tadi kita sampaikan pemeriksaan pembukuan. Pejabat Bia dan Cukai berwenang melakukan audit kepabianan terhadap orang yang melakukan transaksi kepabianan. Audit kepabianan bertujuan untuk menguji tingkat kepatuan terhadap ketantuan peraturan perundang-undangnya. Ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini terkait kewenangan audit. Kenapa di undang-undang ini kok ada audit sih? Mungkin orang swasta dulu pada kaget, kita Bia Cukai datang ke perusahaan-perusahaan, berusaha buku. Bia Cukai ini ngapain sih? Kan Bia Cukai di pelabuhan, meriksa kontainer. Ini kok meriksa pembukuan memang bisa. Bapak, rezimnya dulu Pak, rezim kepabianan itu namanya pre-shipment inspection. Pre-shipment inspection. Jadi barang itu diperiksa, diinspek ketika akan dikirim di pelabuhan muat sana, di eksportirnya. Pre-shipment inspection. Bapak bisa bayangkan kalau seluruh perdagangan dunia di pre-shipment inspection di pelabuhan-pelabuhan macet, Pak. Maka di dunia mengeluarkan WCO, Custom Post Clearance Audit. Post Clearance Audit. Jadi PCA, dari PSI ke PCA. Post Clearance Audit adalah, Bapak setelah selesai, Clearance di kepabian di masing-masing negara, di Indonesia sudah keluar dari Tanjung Piyo, keluar dari pelabuhan-pelabuhan, baru diadakan pemeriksaan pembukuan. Post Clearance Audit. Karena untuk menghambat, Bapak mengurangi kematian di pelabuhan, untuk mengurangi stagnasi di sana, itu ada pemeriksaan pembukuan. Nah, kalau Bapak-Ibu didatangin oleh kepabian, Bapak akan diminta laporan keuangan, buku catatan, kemudian meminta keterangan lesan, memasuki bangunan. Biasanya kita lakukan stokan, stokan 6 kalau yang dapat fasilitas itu kita stok. Stokinnya masih berapa nih yang dapat fasilitas. Kemudian kita cocokin ada nggak yang hilang. Kemudian melakukan tindakan pengamanan. Ini pemeriksaan pembukuan. Untuk penulisan pembukuan, Bapak bisa corak-corak di undang-undangnya. Itu di pasal kewajibannya Bapak-Ibu di pasal 49. Bapak di pasal 49 itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Jadi Bapak-Ibu sekarang yang barangkali di bagian accounting, bagian processing, dan sebagainya, tidak tahu Pak ya, atau konsultan ini mungkin, di pasal 49 itu Pak ada kewajiban untuk melakukan pembukuan. Siapa saja, di situ ada importer, eksporter, pengusaha TPS, pengusaha tempat penimbunan berikat, ada pengusaha-pengusahaan jasa keppapianan, dan pengangkut. Di undang-undang ada enam Pak ya, diapalkan nanti. Siapa yang diwajibkan pembukuan di undang-undang keppapianan? Importer, eksporter, TPS, TPP, PPJK, dan pengangkut. Enam itu Pak. Diapalkan Pak ya, kalau keluar soal, importer, eksporter, pengusaha TPS, pengusaha TPP, PPJK, dan pengusaha pengangkutan. Raking dan sebagainya. Terus kewajibannya apa Bapak-Bapak sekalian, itu menyimpannya 10 tahun di pasal 51 Bapak, dari coret di situ, di undang-undang, yang punya bukunya pakai stabilo di coret, setahun nggak ada soal. Terus sanksinya apa? Pak, di pasal 52. Jadi pembukuannya itu diatur Pak. Pembukuannya itu pakai bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, bahasa Indonesia, atau dengan mata ua asing dan bahasa asing yang dijinkan oleh Menteri. Jadi itu. Itu ada beberapa kewajiban. karena dulu saya pernah datang ke perusahaan, Pak, nulisnya pakai bahasa Korea, Pak. Saya nggak bisa baca. Ini artinya apa? Hurufnya juga huruf Korea. Ini untungnya Bapak disuruh menggunakan huruf Latin. salah satu atau huruf latif, angkanya angka Arab. Ini di undang-undang nyebut, Pak, ya, angka Arab. Coba, Pak, kalau nggak pakai, yang menangka 0, 1, 2, ini ternyata dari Arab. Coba, Bapak nggak boleh pakai bahasa Arab. Ini, Pak, angka Arab, Bapak nulis 1 miliar pakai huruf Latin. Berapa, Pak, yang itu, Pak? Romawi, ya, Pak? 1 miliar itu kan umat, ya, Tuhan. 1 miliar pakai huruf yang apa, Pak? Romawi, itu, Pak, ya? Yang pakai angka 5, gampang. Iya, Romawi, Pak. Untung ada angka Arab, Pak. Pak, untung, mohon maaf, Pak. Tadi mengenai 5 tahun itu di pasal berapa, Pak, ya? 5 tahun yang apa, Pak? Tadi apa penyimpanan dokumen, Pak, apa itu tadi? Oh, 10 tahun. Pasal 51, Pak. Pasal 51, Pak. Bukan dicoret. Pasal 51, ayat 3. Kalau uang ya wajar, dia harus bekerja. Sini menjadi laki gue, dia mau tidur-tidur aja. Iya, Bukaren. Ada, Pak, Bukaren. Emang ya, wajar nggak pakai tenaga. Bukaren, ya. Pasal 52, Bapak sekalian, kalau tidak melakukan pembukuan sesuai aturan tadi, Pak, dendanya 50 juta. Terus, kalau tidak menurut ketentuan tadi bahasa dan sebagainya, Bapak, dikenakan denda 25 juta. Wah, murah, Pak. Mendingan saya bayar denda itu aja, Pak. Nah, Bapak-Ibu ngempelangnya banyak miliar. Bukunya ditulis aja pakai bahasa apa gitu ya, nggak bisa dibaca, kena jendanya 50 juta. Tapi Bapak diblokir, Pak ya. Nanti bikin lagi. Baik itu, Pak ya. Ini terkait pembukuan. Terus ada lagi, Pak. Ada orang yang diperiksa nggak mau, Pak. Diperiksa nggak mau. Orangnya dimintakan. Biasanya setelah tugas diminta ini, Pak. Pak, siapkan PIB, siapkan jurnal pembelian, Pak. Siapkan bukti-buktinya, gitu. Nah, ada yang nggak mau, Pak. Nah, Bapak dilihat di pasal 86, ya. Pasal 86, pemeriksaan pembukuan di ayat 2. Orang yang sebagainya dimaksud Pak 9 yang menyebabkan pejabat biaya cukai yang tidak dapat menjalankan kewenangan, dikenai sanksi berupa denda 75 juta. Dikenakan denda 75 juta. Ini di pasal 86. Nah, ini juga enak, Pak. Kalau perusahaan bagus yang besar, mungkin takut, Pak ya. Semua dikasih dan sebagainya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang nakal mungkin yang kecil-kecil gitu, Pak ya. namanya mushroom company, mushroom company gitu. Wah, ingat saya bayar 105 juta, lari lagi. Kempelan dulu. Terus, mau di-audit, alasan banyak-banyak, lari lagi. Ntar, ini kan bikin pelan. Kempelannya meliharaan untuk impornya. Ini saya ngomong, jangan ditiru, kalau saya jadi konsultan, dosa saya. Saya ngajarin bocoran. Jangan ditiru, Pak ya. Ini andanya undang-undangnya, undang-undangnya seperti ini. Tidak enakkan pembukuan, dendanya 50 juta lah. Kalau kempelannya banyak gimana? Kempelannya nggak mau, nggak bisa diajak, tidak membantu proses audit, dendanya 25 juta. Mendingan bayar, bisa juta untuk berhasil di-audit. Baik, itu bahwa sekalian terkait dengan pemerintahan pembukuan. Masih kuat nggak, Bapak-Ibu? Atau mau istirahat? 15 menit? Masih kuat? Atau istirahat dulu? Sekalian aja sampai istirahat, Pak. Oke. Saat siang. Satu bab lagi kayaknya, Pak. Haki kan? Haki. Oke, hati ya. Pak, boleh izin bertanya? Silahkan, Bu Dini. Iya, Pak Untung. Saya mau bertanya. Jika perusahaan yang sudah pernah kena audit dari... Sebentar, Bu Budini. Dari mana? Dari Tanggerang, Pak. Tanggerang. Iya, saya mau... Bergerak di bidang apa, Bu? PPJK, Pak. PPJK, iya. Silahkan. Iya. Mau tanya, Pak. Kalau untuk perusahaan yang sudah pernah kena audit dari Dirjen, apakah 2 tahun ke depan akan kena audit lagi, Pak? Kenapa Ibu menanyakan seperti itu? Karena kemarin ada importer saya yang kena audit dari Dirjen, dan sekarang jadi minta data-datanya itu dikumpulkan untuk audit 2 tahun ke depan, gitu, Pak. Jadi trauma, ya? Iya. Kemarin soalnya dadakan minta data 2 tahun ke belakang itu agak susah, sih, pengumpulin, ya. Terutama untuk PIB, sih. Untuk BUP-nya. Sekarang sudah selesai atau masih proses? Sudah, sudah selesai. Bagiannya banyak. Katanya sih gitu, Pak. Tadi ada yang salah. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian belajar, ya. Kebetulan belajar terundang-undang. Nah, pasanya jelas, ya, Bu, ya. Seharusnya kalau misalnya, tadi kecil, tagiannya gede, mendingan pakai pasal-pasakan, Bu. Lari, ya, Pak. Tagian gak belajaran. Saya mau ngajar yang jelek, ya. Gini, Bu, jadi kemampuan audit, ya, cukai, Bapak Ibu, kalau importernya aktif, ya, kurang lebih itu 15 ribuan atau 20 ribu, semakin ya. kemampuan auditnya, kita itu terpaksa sama berapa tim. Ini, 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 bukan bocorin internal, tapi memang fakta, ya. Jadi memang kondisi seperti itu. Dan tergantung dari, apa, Bu, tergantung dari perencanaan audit kita. Jadi perencanaan kita itu diupayakan, kalau tidak ada tujuan khusus, ya, tidak ada tujuan tertentu atau apa, ya. Tujuannya adalah untuk optimalisasi penerimaan. Jadi kemungkinan ada penerimaan yang belum, maka di, di cek perusahaan. Nah, kalau ada waktu penyusunan itu, oh, perusahaan, ah, ini kayaknya banyak, salah HS-nya, gitu. Potensinya sekian, besarnya. Itu bisa dilakukan dua, Bu, cukup dengan panel, disurat, keluarkan surat doang, atau dengan audit. Kalau jumlahnya terlalu banyak, wah, ini harus teruntik audit. Jadi kalau banyaknya, beberapa dokumen, kayaknya salah HS-nya adalah 10-15 dokumen, langsung di desk audit, di BiaJUK bisa, desk audit nanti keluar panel namanya, langsung keluar tagian sekian. Kalau terlalu komplikated, terlalu banyak, dikeluarkan tim audit. Nah, kemungkinan, kemungkinan kalau dua tahun ke depan, kalau potensi kesalahan itu masih besar, di audit mungkin bisa. Tapi kalau kecil, biasanya ganti perusahaan lain. Karena perusahaannya banyak, yang lainnya itu gede-gegek, banyak gitu ya. Yang kecil-kecil tadi, kalau masih ada salah, mungkin dipenuhi. Dengan suatu tagian langsung, namanya SPK TNP. Oh, SPK TNP tadi ya, Pak? Ya. Nah, supaya nggak salah gitu, ya satu dari pertama, dibayarkan Bapak-Ibu seleksi sendiri nih. Bapak-Ibu intelektual property rights. Sebenarnya Bapak-Ibu perlu concern ya. Bapak, di undang-undang kita ini banyak pasal-pasal, tapi ini pasal khusus, bisa menyusupkan pasal khusus sampai 10 ayat ya. Dari 54 sampai 64. ya, terkait haki Bapak-Ibu. 54 sampai 64. Nah, bayangkan Pak, 10 pasal. 54 sampai 64, 11 pasal. Yang lain kan paling pasal, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Padahal haki ini kira-kira yang diuntungkan siapa Bapak-Ibu? Intellectual Property Rights. Ini ada kasusnya. Sedangkan negara-negara maju dapat bayar. Bapak Suma bayar hakinya. Kita beli harus yang ori gitu kan. Dengan pajak untuk biaya untuk resensinya mereka cukup besar. Makanya mereka sudah siap-siap menitipkan 10 pasal di sini. 11 pasal ya. Bapak-Ibu, ini ada satu kasus, tapi ada beberapa yang bagus selain itu. Penangguhan. Ini casesnya dulu Bapak, biar Bapak bisa mengikuti ya. Kemarin ada case atas inisiatif BJUK-nya, jadi biaya bisa Pak, BJUK-nya itu bersifat pasif maupun aktif. Kalau pasif, BJUK-nya nunggu laporan dari pengadilan Miaga. Nanti ada laporan, BJUK-nya disini minta. Nah, yang aktif atas kewenangan BJUK-nya Pak, jadi ada importasi bullpen. Bullpen itu ada mereknya, Pak. Bullpen merek yang bullpen itu laku keras di Indonesia. Bullpen itu banyak dipakai. Bullpen sejuta umat ya. Bullpen itu lah dipakai. Biasanya kreatif, Pak. Maksudnya, ini benar enggak? Maka dicari lah pemilik merek itu, Pak. Perusahaan pemilik merek dikonfirmasi ternyata enggak ngimpor. Nah, atas merek itu ternyata dipaksikan oleh importi tertentu. Nah, maka dilakukan pengendalian barang haki ini, Pak. Jadi, penangguan sementara waktu pengeluaran barang ini dilakukan dalam hal atas perintah tertulis Ketua Pengadilan Yaga. Nah, kalau ada soal, Pak ya. Haki yang boleh memberikan perintah siapa? Ada jawabannya nanti, Pak. Ada Ketua Pengadilan Negeri. Ada Ketua Pengadilan Agama. Nah, kalau agama itu mau cerai atau mau nikah lagi. Nah, jawabannya adalah Ketua Pengadilan Yaga. Nah, dan karena jabatan, dia juga tadi, karena jabatan juga, apabila terdapat bukti yang cukup, Pak. Nah, ini contohnya, Pak. Nanti di soal pun ditanya terkait haginya apa? Ternyata dua ini, Pak. Hak, cipta, dan merek. Nah, ada dua, Pak. Ini nanti di soalnya. Kalau ada pertanyaan ini itu tentang hak cipta dan merek. Hak cipta dan merek. Jadi, Bapak, si importir yang punya hak cipta dan merek tadi bisa mengadukan ke Pengadilan Niaga, Pak. Dengan apa, Pak? Dengan bukti-bukti. Kemudian nanti memberikan jaminan. Ada empat ya. Kronologinya dia punya. Kemudian lapor ke Pengadilan Negeri. Nanti Pengadilan Negeri ketuanya memberikan perintah ke B.JUKE. Pak, itu ada laporan dua kontener nomor sekian. ini ada pelanggaran haki. Nanti ditanggukan 10 hari, Pak. Terus kalau belum cukup waktunya, dilakukan lagi penanggukan yang kedua 10 hari. Baru setelah clear, dikeluarkan. Kalau clear-nya ternyata, Bapak-Ibu, tidak ada pelanggaran, maka importer yang merasa diribukan minta ganti bukti nanti berdasarkan jaminan. Wah, kamu nuduh-nuduh tidak benar. Itu diminta jaminannya. Gitu, Pak. Kalau sesuai, nanti dilanjutkan ke proses berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.